Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas Ceres 7. Ini adalah SUV 7-seater dari Ceres. Untuk unitnya baru diperkenalkan di IMS Surabaya, jadi belum dijual. Mobil ini adalah plug-in hybrid. Karena bisa diisi bensin dan di-charge dengan daya eksternal. Untuk mesin bensinnya berkode H15RT, berkapasitas 1.500 cc, 4 silinder, inline. Untuk tenaga dan torsinya, saya belum mendapatkan informasinya. Kemungkinan mobil ini akan menjadi series hybrid, di mana mesin bensin hanya akan menjadi genset. Untuk motor listriknya, menggerakkan keempat roda. Di mana motor listrik depan bertenaga 172,6 PS dan torsinya 300 Nm. Sedangkan untuk motor listrik belakang, bertenaga 266,4 PS dan torsi 354 Nm. Ditenagai oleh baterai litium ion, berkapasitas 40,06 kWh dan dalam kondisi penuh bisa menempuh jarak sejauh 165 km untuk pure elektriknya. Untuk perkiraan harganya adalah sekitar 800 juta sampai dengan 1 miliar. Oke, kita mulai dari tampilan depannya secara keseluruhan seperti ini. Di kap mesin terdapat emblem Seres. Grillnya berwarna piano black, terdapat list chrome. Untuk lampunya LED, proyektor dan multi reflektor. Kemungkinan ini lampu dekatnya, ini lampu jauhnya. Lampu sennya kemungkinan di sini bersama dengan DRL-nya. Di bagian radiator grill juga terdapat kamera, terdapat pengai towing. Di bagian bumper depan juga terdapat 6 titik sensor. Di bagian aliran udara terdapat list chrome. Radiator grill juga terdapat list chrome, yang paling besar yang di bawah. Di sini untuk fitur ADAS-nya. Untuk wiper-nya menggunakan model frameless. Untuk washernya dari sebelah sini. Tampilan sampingnya secara keseluruhan seperti ini. Fender samping polos. Add-on over fendernya sewarna bodi. Untuk bannya menggunakan Pirelli PZero. Dengan ukuran 255-50, ring 20. Peleknya 20 inci. Two-tone. Piano black dan polis metal. Dengan rem depan cakram. Rem belakangnya tentu cakram. Untuk spionnya sewarna bodi. Lengkap dengan lampu sen. Ada kamera 360-nya. Di bagian bawah spionnya piano black. Juga terdapat sensor untuk lensport monitoring. Di spionnya piano black. diletakkan di pilar A. Pilar A-nya piano black. Begitu juga dengan pilar B dan pilar C. Jendelanya terdapat list chrome. Untuk door handle-nya sewarna bodi. Modelnya flush. Roof rail-nya metal. Di sini untuk pengisian baterai lithium-ion-nya. Masih dikunci. Bisa AC charging dan DC charging. Untuk AC charging. Untuk AC charging. Membutuhkan waktu 3,8 jam. Dari 20% sampai dengan 90%. Sedangkan untuk DC charging. Membutuhkan waktu. Setengah jam. Dari 30% sampai dengan 80%. Tampilan belakangnya seperti ini. Secara keseluruhan. Spoilernya sewarna bodi dan piano black. Terdapat high-mode stop lamp. Sudah LED. Kaca belakang terdapat rear wiper. Yang menggunakan model frameless. Dan rear defogger. Washer wiper-nya dari sebelah sini. Untuk antenanya. Kemungkinan menggunakan model print glass. Untuk lampu belakangnya. Desainnya modelnya menyatu. Tentunya sudah full LED. Mohon dikoreksi kalau salah. Terdapat list chrome. Emblem seresnya. Emblem seresnya. List plat nomor sewarna bodi. Kamera mundur. Untuk lampu plat nomornya. Kemungkinan besar sudah LED. Mohon dikoreksi kalau salah. Di bagian belakang terdapat. 6 titik sensor. Lampu mundur. Kemungkinan ada di sebelah sini. Bersama dengan reflektor. Untuk suspensi belakangnya. Menggunakan independen. Untuk cup bensinnya ada di sebelah sini. Kalau ditutup tangki ini. Terdapat tulisan yang menyarankan. Untuk menggunakan bensin beroktan. Minimal 95. Tapi kalau melihat di. Spesifikasinya. Bisa juga menggunakan oktan 92. Ada di sebelah sini. Untuk interiornya. Seperti ini. Yang baris pertama. Sudah terdapat panoramic sunroof. Spion tengahnya. Auto dimming. Baris kedua seperti ini. Sudah menggunakan captain seat. Baris ketiga. Seperti ini. Baik. Demikian. Penjelasan saya mengenai. Seres 7. Terima kasih sudah menonton. şimdi apaan? Terima kasih sahaja.